oke guys selamat datang kembali di jayu channel kali ini gue mau masang atau instalasi underbone new racing project ke cbrps lift 150R nah buat teman-teman yang sebelumnya udah nonton video perakitan underbone nah sekarang ini adalah posisi dimana gue mau instalasi underbone itu sendiri ke motor langsung kita akan mulai pertama-tama disini copratin master ramp nya ini masih original ya masih bawaan ini masih original kalau yang underbone nya adalah yang udah dirakit sebelumnya kalau yang buat teman-teman yang belum nonton cara perakitannya bisa nonton video sebelumnya untuk melihat bagaimana proses perakitannya nah intinya underbone itu sendiri dipasang seperti ini dia kan posisinya kurang lebih seperti ini oke nah tapi disini perlu kita perhatikan adalah ada part yang dimana kemarin yang di video sebelumnya belum ada gue pasang nah di posisi ini dan poit ini nah ini menurut gue sih ini fungsinya adalah untuk posisi kabel ya jadi kabel-kabel yang misalnya mau di jadi posisinya seperti ini nah ini jadi lubang-lubang kabel nih setahu gue fungsinya tapi gue gak butuh ini untuk dipasang oke nah satu lagi yang ini yang ini gue belum tau pasti ini fungsinya untuk apa tapi menurut pendapat gue posisi ini gue diperlukan untuk mengukur ataupun men-stall posisi pedal ini di posisi ini jadi supaya ini gak terluka ke atas jauh seperti ini jadi dia dibatesin dengan adanya ini jadi mentok seperti ini nah dia mentok jadi hanya posisinya itu hanya sampai batas seperti ini jadi gak bisa lebih ke atas lagi nah supaya mengikat posisi ini tidak terlalu bergerak jauh jadi ini dibutuhin oke nah di posisi bawah kita akan pasang ini ini diputar dengan searah jauh jam ya nanti kita sesuaikan nah oke sebelumnya gue lupa disini nah ini ada bagian part juga yang memang belum gue pasang dan memang gak akan gue pasang nih gue gak butuhin untuk masang ini juga kenapa karena originalnya masih ada karena ada beberapa kelemahan yang dari drag more seperti ini karena gampang aus diputar mempertahankan originalnya aja jadi buat teman-teman yang mau pasang ini silahkan aja ya tapi gue sendiri lebih milik yang originalnya karena pasti lebih terjamin ya oke ini kita sedihkan nah oke untuk pemasangannya sendiri pertama-tama kita akan pasang bagian bagian ini ke maskeran nah disini kalau dilihat dari gambar kita butuh ring seperti ini pasang di posisi seperti ini kita butuh ring juga seperti ini dan di dalamnya nanti ada ada spacer lagi ya di dalamnya ini di dalamnya ada spacer ada spacer oke nanti ini yang ke posisi master ramp oke jadi kita pasang satu ya sekarang kalau dua-dua gak kita ribet ini ini yang terpetas seperti ini oke sementara kita pasang lagi yang untuk bawahnya lagi pasang spacer oke bisa pakai tangan aja dulu oke nanti dia kencang misalnya dia kencang kita boleh repakai kunci al dulu oke tinggal oke kita pencangin baik kunci al oke kita pencangin kita pencangin kita pencangin oke kita pencangin selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati pasang nah sekarang ini posisi kita tahu sendiri terlalu selamat menikmati ke bawah tidak terus ke atas jadi untuk posisi pertukaran gigi enak ya jadi transmisi ini sudah teratur jadi terasa serta fairing pun masih masuk jadi tidak kena dengan fairing jadi antar gesekan ini tidak akan mengakibatkan fairing kita rusak jadi perhatikan itu juga ya supaya nanti fairingnya tidak rusak jadi supaya motor kita awet juga oke jadi demikian sebenarnya pemasangan daripada underbondui racing project ini instalasinya sudah berhasil ada yang kurang ataupun misalnya salah ataupun misalnya kurang baik ataupun kurang bagus ya silahkan dikomen di bawah jadi jangan lupa like and subscribe videonya dan juga di share ke teman-teman yang lain kalau misalnya video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk saksikan video berikutnya dadah